Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Hediji di channel TV Tekno. Apa kabar, teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan yang terbaik dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Oke, langsung saja di sesi video kali ini saya akan membagikan APK Geekcam terbaru dari Modern Fitbit dengan versi 1 dan untuk Geekcam-nya menggunakan based on Google Camera yang terbaru yaitu 8.2 ya. Sebelumnya saya sudah sempat review dari Geekcam Barret yang menggunakan 8.2. Nah, untuk Geekcam-nya kalian bisa coba sendiri pada handphone Android kalian yang sebenarnya sudah berandroid-kan 10, 11 ke atas yang sudah enable untuk fitur kamera 2P ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, seperti apa ke performa Geekcam ini, langsung kita mulai saja ya. Check it out. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan Geekcam-nya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini dan menetapkan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari channel ini langsung ya, teman. Dan untuk di video kali ini, saya testernya menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro. Ini Android-nya 10, MIUI 12. Nah, sekarang bagi kalian yang ingin mencoba APK Geekcam terbaru dari Fitbul, untuk link download-nya seperti biasa saya sudah sediakan di kolom deskripsi. Untuk sisnya 100MB. Dan untuk file konfigurasinya seperti biasa saya sudah sediakan, setting-nya sama, tapi untuk VFindernya formatnya beda ya, teman ada JPEG dan IOV. Kalian nanti bisa coba semua, mana yang lebih enak digunakan pada handphone kalian. Dan sifat konfigurasinya universal bisa digunakan di semua merek handphone, kalian bisa coba. Bila cocok bisa digunakan ya. Nah, untuk langkah pertamanya, tutorial cara penginstall Geekcam-nya sangatlah mudah. Klik bahan APK-nya seperti ini, lanjut di klik install. Karena sebelumnya saya sudah menginstall Geekcam-nya. Nah, sebagai info saja, bagi kalian yang hobi install banyak Geekcam, jangan lupa selalu cek data Geekcam yang baru kalian install pada handphone kalian seperti ini. Tap the icon, lalu pilih info aplikasi. Nah, setelah itu bisa dicek di datanya, apabila terdapat data Geekcam yang kalian baru install, silakan dihapus semua. Ini tujuannya agar terhindar dari konflik data ya, dengan Geekcam yang sebelumnya kalian install pada handphone kalian. Kalau sudah selesai di tahap ini, bisa kalian buka Geekcam Pitbull-nya seperti biasa seperti ini ya. Persebut semua. Dan selesai. Ini dia untuk tampilan dari Geekcam Pitbull yang terbaru saat ini. Dan untuk Geekcam-nya bisa kalian gunakan tanpa menggunakan file konfigurasi. Oke, untuk kelebihan Geekcam Pitbull ini, dia mempunyai shortcut button, output balance di samping tombol shutter. Dan apabila kalian alihkan ke mode foto malam, ada dua tombol shortcut button. Yaitu mode light painting pilihannya dan mode astrofotografi. Oke, selanjutnya untuk Geekcam Pitbull ini, walaupun menggunakan base terbaru, dia sudah bisa install konfig ya. Yang saya sudah setiakan tentunya untuk file konfigurasinya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin menginstall file konfigurasi, caranya seperti ini. Buka opsi, lalu tap di logo gear untuk masuk ke setelan. Scroll ke bawah, cari pengaturan config shape. Di sini ya. Tap saja. Kemudian tap di kolom. Bisa dikasih nama apa saja, sesuai selera kalian. Setelah itu, pilih save ya. Ini tujuannya hanya membentuk folder untuk menempatkan file konfigurasi di aplikasi file manager di handphone kalian masing-masing. Oke, kalau selesai, selanjutnya kalian bisa download file konfigurasi yang saya sudah sediakan di deskripsi. Download semuanya. Ini dia. Yang bernama file konfigurasinya saya bikin bernama The Bulldog DSLR ya. Kalian pilih semua. Pindahkan ke penyimpanan internal. Kemudian cari folder yang sudah diberuntuk lewat pengaturan tadi yaitu config setting 8. Buka. Dalam ini kalian bisa menempelkan atau memindahkan file konfigurasi yang dipilih tadi ya. Oke, kalau sudah selesai, beralih buka ggm fitbullnya. Setelah itu untuk menampilkan pengaturan atau penginstalan file konfigurasi, tap saja di bar hitam ini ya teman-teman. Dua kali. Muncul default config. Tanda apanahnya bisa di klik untuk menampilkan adapter config. Setelah itu pilih file konfigurasi yang ingin diterapkan. Untuk di handphone Redmi Note 9 Pro, saya sarankan pilih yang VFinder.yuv. Pilih seperti ini. Lalu untuk menginstalnya, klik OK ya teman-teman. Dan selesai. Itu dia untuk cara penginstalan file konfigurasi. Misalnya untuk di Redmi Note 9 Pro, performa di setiap mode-modenya. Seperti kamera utama ini jalan stabil. Portrait depan belakang. Begitu pula untuk mode foto malam, light painting, astro photography. Dan untuk di video yang biasanya bisa digunakan. Tapi untuk gerak lambat atau slow-mo ini ngebak ya. Bisa direcord tapi langsung FC. Selanjutnya untuk timelight bisa stabil seperti ini. Yang di lainnya, photosphere dan panorama. Kedua mode ini tentunya bisa digunakan ya dengan baik. Oke, seperti ini untuk hasil lebih jelasnya. Untuk view hasil fotonya juga aman ya. Tidak terjadi bug. Oke, selanjutnya untuk hasil lebih jelasnya. Saya tester di beberapa mode dengan menggunakan file konfigurasi. The Bulldog.dlsr di Geekamp It Bull yang terbaru disini. Bisa kalian lihat di video berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 bagus seperti di Redmi Note 9 Pro oke tampaknya sekian dulu untuk review GKM kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari saya good job bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh